Pajar, kalau ngomongin soal dunia perikanan ya, nah kali ini kita akan langsung berbincang nih dengan salah satu narasumber, yaitu Ibu Utari Oktavianti, selaku co-founder dan juga chief sustainability dari Aruna. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Utari. Selamat pagi. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat, sehat. Oke, Bu Utari ini tadi kami sudah sampaikan informasi terkait dengan target konsumsi ikan di Indonesia. Nah ini dari Aruna kan juga memang fokus ke perikanan atau fisheries ya Bu Utari ya, tapi melihat statement tadi atau informasi tadi, sebetulnya bagaimana sih Aruna melihat tingkat konsumsi ikan dari masyarakat Indonesia sampai dengan sejauh ini? Oke, jadi menarik ya kalau kita bicara soal konsumsi ikan di Indonesia, jumlahnya memang sangat sedikit tertinggal dari beberapa negara yang bahkan mungkin luas negaranya tidak sebesar Indonesia. Pertahun 2020, data yang dirilis di PPS kan memang kita belum sampai 60 persen, jadi 60 kilogram, sorry, per kapita. Nah, jadi di target tahun depan memang ditingkatkan, tapi kalau dibandingkan, padahal Indonesia ini negara maritim gitu, dan kebanyakan masyarakatnya lebih suka mungkin mengkonsumsinya ayam atau misalnya daging. Sementara ikan yang jelas-jelas dihasilkan sama Indonesia sendiri, itu dikonsumsinya rendah. Tentu ada banyak faktornya, tapi memang saat ini upaya terus dilakukan, walaupun dalam tren beberapa tahun terakhir jumlah konsumsi ikan terus meningkat, khususnya selama masa pandemi ini. Oke, tapi kenapa sih kemudian konsumsi ikan masyarakat di Indonesia begitu ya masih tergolong rendah nih Bu Tari? Ya, jadi yang menarik pertama kurangnya pengetahuan ya, lebih ke ikan itu masyarakat taunya kalau makan dibakar atau digoreng. Beda mungkin variasinya dengan olahan seperti daging dan ayam. Jadi dari situ, dari sisi itu dulu yang pertama, yang kedua memang tidak semua daerah itu punya akses ke ikan dengan mudah. Jadi karena memang supply chain-nya yang agak rumit, sehingga mungkin beberapa daerah yang tidak langsung berdekatan sama laut itu tidak mengkonsumsi ikan setiap harinya. Jadi didorong juga soal infrastruktur dan lain-lain yang membuat banyak masyarakat ini, kalau makan ikan ini jadi satu hal yang fancy, bukan sesuatu hal yang bisa dikonsumsi secara harian seperti itu. Oke, jadi salah satu penyebabnya adalah supply chain yang masih kurang baik gitu ya, kemudian infrastrukturnya juga masih kurang baik. Dan kira-kira apa sih dampak jika masyarakat Indonesia sendiri ini kurang mengkonsumsi ikan? Ya, jadi sebenarnya disayangkan sekali ya, karena beberapa negara itu yang rajin mengkonsumsi ikan justru negara-negara maju seperti kita sebut Jepang gitu. Nah, dalam kelaksananya kalau memang masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi ikan, padahal ada beberapa kandungan bisi baik di ikan yang bisa membantu kita khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ya. Seperti kandungan omega-3, kemudian juga kandungan omega-3 kan tidak bisa diproduksi oleh diri kita sendiri gitu. Kemudian ada juga vitamin D yang itu akan bagus untuk kekembalanan tubuh kita. Selain itu, kalau ingat tuh istilah-istilah tuh, masih kecil dibilang, ayo makan ikan untuk meningkatkan kecerdasan gitu. Nah, itu juga satu hal yang menjadi manfaat-manfaat yang bisa didapatkan masyarakat kalau sering mengkonsumsi ikan. Oke, jadi terasa banyak banget ya Pak Jaren. Ini banyak ya Mangi ya untuk kemudian dampak yang ditimbulkan. Tapi selain masyarakat atau kita yang memang kurang mengkonsumsi ikan, adakah kemudian dampaknya yang juga dirasakan oleh para nelayan nih Mbak Utari terkait dengan kurangnya konsumsi ikan di masyarakat? Betul banget. Justru yang paling terdampak adalah kebanyakan nelayan-nelayan di Indonesia. Ini satu fakta yang sebetulnya kurang menyenangkan kalau Indonesia ini kan salah satu negara maritim ya. 70% wilayah kita laut, perputaran ekonomi di perikanan itu sangat besar. Tapi itu karena kebanyakan ikan kita itu dikonsumsi di negara lain. Nah, dampaknya apa? Karena memang harganya ini lebih diminati di konsumen luar sehingga tangkapan-tangkapan yang dibutuhkan pun terbatas. Dan ini membuat berdasarkan data BPS 25% daerah kemiskinan itu dikontribusi oleh masyarakat yang hidup di desa pesisir gitu. Dan itu kebanyakan adalah nelayan. Sementara 90% nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil. Jadi mereka terdampak yang membuat dalam 10 tahun terakhir jumlah nelayan di Indonesia terus berkurang. Karena tadi pendapatan mereka juga jadi terbatas. Karena itu akses pasarnya yang terbatas untuk komoditas-komoditas tertentu saja. Oke. Kalau masalah supply chainnya tadi masih sulit, masih kurang baik, apakah ini menimbulkan dampak terhadap harga ikan yang dijual di dalam negeri ini akan cukup tinggi? Justru sebaliknya, harga ikan yang ada dijual di konsumsi di negara kita ini justru kadang jadi tidak ada harganya. Maksudnya biasanya nelayan-nelayan menangkap ikan, jadi mereka dianggap ikan-ikan yang tidak sesuai dengan standar ekspor ini ikan sisa disebutnya gitu. Dan itu yang membuat permintaan marketnya pun tidak sesuai. Sementara untuk komoditas yang sama dengan harga ekspor, misalkan let's say kita mau beli lobster gitu. Karena di luar negeri sudah dibelinya tinggi, akhirnya di Indonesia kalau di Jawa juga harus tinggi. Karena menyikuti pasaran-pasaran di luar negeri. Itu yang membuat sebagian ikan harganya jadi sangat tinggi, tapi sebagian lagi bahkan mungkin tidak dibeli atau tidak ada harganya seperti itu. Oke, jadi memang akhirnya stoknya sebenarnya berlimpah. Karena memang nelayan hampir setiap hari selalu mencari ikan, tapi serapannya di dalam negeri yang memang belum begitu baik ya Mbak Utari ya? Betul, betul. Oke, lantas dengan kondisi tersebut begitu ya, untuk kondisi nelayan yang akhirnya kurang terserap, ikan-ikan yang sudah dicari, sementara masyarakat juga rendah sekali tingkat konsumsi ikannya di dalam negeri, hadirlah Aruna di sana. Tapi yang ingin saya tahu dan juga mangi, bagaimana kemudian Aruna bisa menjadi solusi atas permasalahan ini Mbak Utari? Ya, jadi sebetulnya Aruna ini hadir dari keinginan kita untuk membantu nelayan memasarkan produknya ke pasar yang lebih baik gitu. Tapi pada saat menjalankan Aruna kita melihat problemnya sangat banyak. Pertama, bukan cuma dari sisi supply chain yang panjang atau ketersediaan infrastruktur, tapi juga masalah data. Bagaimana sih supaya data-data perikanan kita ini bisa terdata, kemudian bisa kita lakukan analisa, sehingga kalau misalnya ada permintaan di musim-musim ikan tertentu, kita bisa mengetahui data tersebut. Nah, jadi teknologi Aruna pertama hadir untuk menyelesaikan masalah data tersebut. Bagaimana nelayan ini, hasil tangkapannya, semua kita data dan kita bisa buat analisanya. Yang kedua, bagaimana hasil tangkapan ini bisa tersambung kepada pasar, bukan cuma internasional atau domestik. Nah, dengan adanya data Aruna, para pembeli pun merasa lebih safe, karena ikan-ikan yang dihasilkan nelayan Aruna, kita ikuti standar-standar sustainability atau keberlanjutan. Contohnya, misalkan ada pembeli dari Amerika, let's say, mereka ingin membeli hasil tangkapan dari Aruna, mereka ingin tahu siapa nelayan yang menangkap, alat tangkap apa yang digunakan, dan apakah lokasi penangkapannya itu masih masuk ke dalam WPP yang aman untuk menangkap ikan, supaya tidak eksploitasi. Nah, data dari Aruna bisa menyediakan itu, konsep traceability itu kepada konsumen, sehingga konsumen juga lebih safe untuk bisa bertransaksi sama kita. Jadi, solusi Aruna ini bisa membantu komunitas nelayan mendapatkan market dan membantu customer untuk juga mendapatkan produk yang berkualitas, sehingga ujung-ujungnya akan tercipta fair trade, diantara nelayan dan juga para customer, seperti itu. Oke, jadi bisa kita katakan secara singkat Aruna? Saat ini kita punya beberapa varian dari jenis perikanan, yang pertama ada yang hidup, jadi ada komunitas yang hidup, seperti ikan kerapu atau lobster, terus ada juga yang bahkan sudah diolah, dan ada juga yang masih dalam bentuk buku. Jadi, lumayan bermacam-macam komoditas perikanannya. Oke, sejauh ini distribusinya sudah sampai mana saja, Mbak Utari? Ya, saat ini marketnya Aruna memang sebagian besar ekspor ya, jadi kebanyakan itu ke US, ke Kanada, dan ke China. Beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia, tapi sekarang kita lagi sejak 2020 kita juga mulai gencarkan untuk ke pasar domestik atau di Indonesia sendiri. Oke, terakhir Mbak Utari singkat saja, targetnya apa lagi nih ke depan dari Aruna? Ya, di 2021 dan 2022 ini target kita memperbanyak lagi nelayan yang bergabung untuk menjadi nelayan Aruna, jadi memperbanyak titik-titik desa-desa nelayan yang belum terhubung untuk bisa gabung di platform kita dan kita bantu promosikan dan bisa ekspansi ke beberapa negara lagi yang membutuhkan seafood dari Aruna. Dan di tahun ini juga ada target untuk masuk ke pasar domestik serta menambah tim tentunya juga. Oke, kita harapkan tentunya yang terbaik ya, Mangi dan juga Mbak Utari untuk Aruna dan juga untuk seluruh nelayan di Indonesia. Mbak Utari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi ini di Power Breakfast. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Iya, pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa, dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. And see you in the morning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!